Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Yuga Sulishtia Widodo Dari SMA Negeri Soslawi Nama Dr. Kai Heji Iqham Khalid Tanggal lahir 27 Agustus 1921 Di tempat Satuwi Hindia Belanda Wafat Jakarta 11 Juli 2010 Iqham Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 Disatui Beytian Tenggara Kalimantan Selatan Ia merupakan anak sulung dari lima bersaudara ayahnya Heji Muhammad Khalid Ia penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 km dari kota Banjarmasin Saat usai 6 tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai Dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman nelur ayahnya Yang berdaerah Melayu Banjar asli Sedangkan ibunya campuran daerah Banjar dan Melayu Bugis Sejak lahir, Iqham dikenal dengan anak yang cerdas dan pemberani Saat masuk sekolah rakyat, ia langsung duduk di kelas 2 Dembak bidatunya mulai terlihat dan terasa Keahlian berorasi itulah yang menjadi Model utama Iqham Khalid dalam menergi karir di sekat politik Riwayat karir Iqham Khalid yang pertama adalah Pakai Perdana Menteri Indonesia tahun 1956 hingga 1959 Yang kedua, Menteri Koordinator BINANG Kesejahteraan Rakyat pada tahun 1968 hingga 1973 Yang ketiga ada Menteri Sosial Indonesia pada tahun 1970 hingga 1971 Yang keempat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1971 hingga 1977 Yang kelima ada Ketua Menteri Sosial Indonesia pada tahun 1978 hingga 1983 Fakta unik Iqham Khalid yang pertama ada Iqham Khalid adalah salah satu JNU yang tidak berasal dari Jawa Karena ia berasal dari Pulau Kalimantan Yang kedua, tahun 1947 Iqham Khalid bergabung dengan Sentral Organisasi Pembrontok Indonesia Kalimantan Yang dipimpin Hasan Basri Ketiga, tahun 1947 ia menjadi anggota Dewa Perwakilan Menyambung lidah antara kaum Koordinasi dengan kaum Gerilyawan Yang keempat, ia merupakan orang paling mudah sekaligus terlama Yang pernah memimpin NU Yang dipercaya menyedih keumum sejak umur 34 tahun Yaitu tahun 1956 hingga 1984 Sekali mencapai Terima kasih.